1, 2, 3 kalian bisa cari aplikasi itu di playstore atau mungkin bisa juga di appstore, disini aku bakalan cari layout from instagram oke disini aplikasinya langsung muncul ya nah terus kalian bisa langsung klik aja oke jadi ini ya aplikasinya layout from instagram dan ini dari instagram ya, nah setelah itu kalian langsung aja download aplikasinya dan kalau misalkan kalian udah selesai downloadnya kalian langsung buka aja aplikasinya oke jadi ini tampilannya itu bakalan kayak gini, jadi foto di galeri kita bakalan muncul, dan untuk memulai, kalian langsung aja pilih salah satu foto yang mau diedit disini aku bakal pilih yang paling atas terus kalian geser di bagian atas itu ke sebelah kanan ya dan kalian pilih yang terakhir oke jadi disini kita bagi fotonya jadi vertikal dan horizontal nah untuk vertikal ini ke bawah itu kita pakai cermin dan untuk yang horizontal itu yang di atasnya kita pakai balikan nah terus yang tengah-tengahnya itu kayak dibiarin aja ya gak usah diapapain oke contoh ini yang vertikal kalian bisa klik di fotonya kemudian klik cermin kalian klik fotonya lagi klik cermin nah terus yang sebelah kanan sama kalian klik fotonya terus cermin klik juga yang di bawahnya nah dan untuk yang horizontalnya kalian bisa langsung klik balikan balikan dan balikan yang atasnya juga sama kalian klik fotonya kemudian balikan oke jadi sudah jadi seperti ini guys secara mirror fotonya nah kalau misalkan udah kalian langsung aja simpan dengan klik simpan kemudian kalian bisa klik selesai nah dan kalian bisa langsung lihat hasilnya di galeri kalian oke guys jadi ini hasil mirrornya tadi jadi ini bisa langsung kita pake ya buat bikin transisi di ccp jadi transisinya nanti bakalan lebih rapi dan lebih bagus oke guys jadi itu tutorial mirror fotonya dan setelah ini bakalan ada video tutorial transisi di ccp ya jadi buat kalian yang mau tau kalian tungguin aja oke guys kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa juga follow instagram aku di at erlia 280 terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati